Oke Semih Sopan Selamat datang Selamat datang Selamat datang Ini cemenanya Sembilan Sudah 3 bulan Ini 3 bulan? Ini batibul ini Genetik perah Oh, genetiknya perah Bati perahnya ini Eman-eman kalau di batibul Batibul gue, tekan tegal Langsung makan siang Sampai tegal makan siang Untuk perahnya sendiri Kita baru Februari kemarin Baru mulai diperah Baru mulai Usahanya ini mulainya kapan? Kalau mulainya dari 2019 Belum lama ya? Usahanya berapa orang? Kita kebetulan Dari dulu teman-teman Jadi saya sama Mas Ain Kita mengumpulkan SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA SMA 1 SMA 2 SMA 1 SMA 2 Dari itu terus kita mencoba menguang teman-teman Ada yang ada yang punya kemampuan buat di domba Ada yang di tamping Ada yang ngakikot Terus kita kumpulkan jadi satu Kita menanjemankan saja Ada yang aliadu domba ga? Terus kumpulannya Modalnya berapa dirud Modalnya ya pertemanan saja apa apa setorannya apa setorannya ini kambing atau setorannya uang jadi ada yang pakai lahan ada yang pakai kemampuan saya bisa ngarkas ini Pak kok idenya susu tidak sehingg dibelih jadi ini hasil dari susu ini nanti untuk sementara ini untuk bentuk-bentuk pasarnya atau kalau kita apa namanya perhatikan dari susunya lah ya susunya pasarnya seperti apa apa bagus sesudah sih kalau menganga artinya kalau jendengan meres pasti habis habis pasti habis habis kalau kan di kondisi pandung ini malah kita keteteran atau keteteran karena permintaannya lebih lumayan nah nanti samian lemuh tapi satu yang menarik ini jadi ini kak lumut sutra lumut sutra ya Pak ya pas tadi ya nggak tahu itu kan pohon perintis Pak pohon perintis kecil-kecil berkoloni jadi tersutra itu kan kejayaan kejayaan jadi harapnya dalam kondisi terbatas kita tetap bisa bergerak bisa memberi kemanfaatan untuk kita jadi gotong royong ini gotong royong bareng dan ternyata yang menarik di tengah pandemi ini permintaan susu kambing itu meningkat dibanding sebelum pandemi yang meningkat berapa persen ibaratnya sebelum pandemi kan kita produksi masih sedikit 3 literan kita susah jualnya 3 liter itu susah ya jualnya terus sekarang kita sudah bisa 5-6 gitu kadang malah kalau mau ada yang order besok 2 hari lagi ya baru bisa kita penuhi oh pakai pre-order dulu inden ya pre-order dulu inden terus itu belinya dia datang ke sini apa dengan jualan melalui medsos apa sesuai saat ini kan kita kan mengurangi ini pak mengurangi ketemu gitu jadi kita lebih sering ke medsos karena menggunakan medsos terus nanti kita antar ke medsos oh biasanya pesennya lewat apa? WA, IG oh gitu terus sekarang sehari kapasitasnya sudah sampai bisa berapa liter baru 5 pak baru 5 baru 5 ini harus dihabis ini persennya kapan? tapi ada dua yang belum diperas masih memang lagi proses peras oh ini kan peras setiap pagi jam jam 9 sampai jam 10 jam 9 sampai jam 10 jam 12 jam 10 jam 13 jam 13 jam 15 diperas lagi kalau isi harus diperas kalau enggak malah sakit ini sudah mulai makan yang enggak asyik eksklusif kolostrum selalu kita berikan masih terus ya oke ngerasainya anaknya asyik jengar cenggir menang gue tekan maki langsung sate ternyata ini salah satu kurban dari lapak gajar kurbannya salah satu beliau ini kemarin me apa namanya ikut di acara itu dan ternyata lumayan penjualannya bisa apa nam bertambah orang mulai bertanya-tanya gitu ya mas ini ternyata kita sudah bisa melihat produk akhirnya ini rasa apa mas ini tulisannya kecil tulisannya gede gambarnya pedos ya melon ini mungkin stikernya kecil karena memang ngirit ada tulisannya kecil banget ya baca ya melon pasti kamu nggak bisa melon terus ini oh ya ini melon karena bentuknya kuning tadi nggak tulisannya saya nggak pakai kacamata nggak bisa yang ini ini dari situ ya gula aren ini tulisannya plane jadi ada tiga rasa yang apa teman-teman boleh membeli dan saya tidak tahu tapi beberapa tempat warung apa cafe-cafe kecil itu susu kambing itu lebih hebat gitu ya mas ya gula lemaknya dia lebih kecil lebih mudah diserap gula lemaknya katanya lebih butiran lemaknya lebih kecil daripada susu sapi jadi mudah diserap oh butiran lemaknya lebih kecil daripada susu sapi daripada susu sapi sehingga ini bisa di kamu tahu diabsorpsi nggak diserap 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 sehingga lebih bagus katanya begitu saya yakin juga begitu kalau nggak percaya cari di google apa namanya produk-produk yang bagus kalau dijual berapa harganya untuk yang original kita 20.000 original 10.000 segini nih murah banget murah wih amat sepuluh ewu oh bahwa murah tetap loh langsung pesen banyak lah udah iya ini 10.000 kalau ori 10.000 yang rasa 13 oh rasa 13 galon 13 sama lah oh arennya bodoh 13 kalau saya beli boleh nggak mana di dalam ada ada berapa kita akan beli susu mari kita nyusu yoo dan kan lumus sutra ini apa mas nah jadi lumus sutra ini sebenarnya kita kandang kambing dan domba yang kita apa bareng-bareng jadi ada yang bagian susu kambingnya ada yang bagian apikohnya bagian pengembungan domba dan kambingnya itu juga ada terus kita jadikan jadi satu terus kita manajemenin sama lumus sutra itu ada berapa petani domba atau teman-teman komunitas ada kalau kita sementeranya total ada empat kandang totalnya empat kandang dulu sementara kambingnya berapa untuk jumlah kambingnya untuk yang perah ada sekitar 30 untuk yang penemukan sekarang hanya sekitar 60-an mas kalau petani atau teman-teman komunitas berapa mas anggotanya ini kita total ada sekitar 5 sampai 10 orang aja mas mas untuk yang susu kambing ini katanya pernah ikut lapak ganjar ya mas iya betul pernah ikut lapak ganjar ya mas itu teman-teman responnya dari masyarakat dari pengbeli jadi ya memang kita merasakan nih mas intinya kalau usaha-usaha seperti kami kan kadang ada kesulitan itu di bidang seperti untuk promosinya atau mengenalan produk kadang-kadang beduh biaya mas nah kebetulan kemarin pas ada lapak ganjar terus kita ada apa namanya yang khusus buat ternak ya ternak sama hasil ternak itu akhirnya kita coba iseng-iseng kita ah coba siapa-siapa dipilih begitu dipilih ya lumayan mas seperti dari instagram kami yang followernya tadinya cuma sekitar 620-an berapa sekarang jadi sekitar 670-an jadi ada pertambahan terus ada mulai banyak yang tanya-tanya produk dan ini jadi yang sebelumnya kita juga sebenarnya sudah mulai sering apa sering bisa jual tapi begitu ada lapak ganjar kita ikut ya Alhamdulillah bisa semakin ini pak semakin banyak yang tanya-tanya jadi yang kalangan perwarjabun juga jadi akhirnya banyak yang lebih rauh terima kasih terima kasih